Halo ko friends, jika kita punya soal seperti ini maka untuk menentukan yang memiliki penyelesaian X sama dengan negatif 2 dan Y sama dengan negatif 5 Nah jadi yang pertama untuk yang ini dulu ya, yaitu 3X sama dengan 14 kurang 4Y Jadi nanti konsepnya kayak gini, kita substitusi nilai X sama dengan negatif 2 dan Y sama dengan 5 di ketiga persamaan yang ini Dan ternyata kita peroleh ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka X sama dengan negatif 2 dan Y sama dengan 5 itu adalah penyelesaiannya Berarti yang pertama untuk yang ini dulu kan ganti X nya dengan negatif 2, Y nya dengan 5, 14 dikurang 4 kali yaitu 5 3 kali negatif 2, negatif 6, 14 kurang 20 Ini negatif 6, 14 kurang 20, negatif 6 ya, ternyata sama nih, ruas kiri sama dengan ruas kanan Karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, sesuai konsep yang tadi dijelaskan, berarti ini adalah penyelesaian Yang ini termasuk penyelesaian dari X sama dengan negatif 2 dan Y sama dengan 5 Yang kedua, 7X kurang 2Y sama dengan negatif 4 Berarti 7 kali negatif 2, kurang 2 kali 5, negatif 4 Ini negatif 14, 2 kali 5, 10, berarti negatif 14 kurang 10, apakah sama? Nah disini kita lihat, negatif 14 kurang 10, negatif 24 ya, nah ternyata tidak sama dengan negatif 4 Berarti dia tidak sama nih, karena ruas kiri tidak sama dengan ruas kanan, berarti ini tidak termasuk Seperti itu Kemudian yang ketiga 8X tambah 3Y Sama dengan negatif 1, berarti 8 dikali dengan X nya itu adalah Negatif 2 tambah 3 kali 5 Nah kita lihat ini kan, 8 kali negatif 2, negatif 16 3 kali 5, 15 Nah ini negatif 1, negatif 1 16 tambah 15, negatif 1 ya Nah ternyata negatif 1 kan sama nih, berarti ruas kiri sama dan ruas kanan Berarti sama, berarti dia termasuk ya Berarti yang termasuk itu adalah yang 1I dan 3I Jadi kita proles seperti ini, jawabannya adalah yang B Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya